Setiap kali momen-momen ngobrol sama dia itu benar-benar bikin seru, ketawa, dan memang anaknya lucu banget. Keluarga tuh seneng banget sama dia kalau ada dia. Nama gue Shanindia Naura Syarika, biasa dipanggil Shanind, umurnya 20 tahun, gue lagi sibuk paling sih kuliah aja, sama kesenangan gue sih jalan-jalan sih. Gue, overall sih kayak apa yang gue selalu lakukan dan katakan tuh gak banyak berbau negatif, tapi memang kalau misalnya gue disuruh bilang, menurut gue orangnya kayak gimana sih, gue lumayan strong enough as a woman ya. Kayak dalam hal gue menanggapi masalah apa, tentu gue bisa aja gitu, kayak bisalah ngelewatin semua itu. Tergantung ya dari sudut pandang siapa. Kalau dari sudut pandang temen gue sendiri, sih kayak gue tuh orangnya happy aja gitu sih, bawaannya tuh happy. Terus kayak lumayan penyabar juga, terus kayak rada culun sih sebenernya, karena dari umur gue sama pergaulan zaman sekarang tuh kayak gue gak sesuai gitu. Apa yang gue suka sama apa yang lingkungan gue lakukan tuh gue gak suka. Terus kalau dari sudut pandang orang yang gak kenal gue, gue biasa aja sih yang kayak baik-baik, terus yang kayak dewasa dari muka ya katanya. Kalau misalnya dari apa yang nyokap gue pernah ngomongin ke gue sih, kalau gue kan tiga bersaudara, gue anak tengah, kakak gue itu gak katanya sih gak sedewasa gue, terus adik gue juga masih kecil, jadi kalau menurut orang tua gue tuh gue orang yang bisa diandelin, lebih bisa nurut, lebih bisa bikin aura seneng di keluarga, karena kayak gue anaknya cheerful, terus ya gitu sih yang gue tau dan nyokap gue selalu ngomong ke gue sih kayak gue tuh jauh lebih dewasa daripada kakak gue. Nyolot. Cara bicara gue nyolot. Terus anaknya nyebelin aja gitu, karena gue tuh orangnya apa aja yang menurut gue gak suka tuh pasti gue omongin. Kayak kasarannya gue kurang bisa ngomong, kayak mikirin hati orang gitu, jadi gue keluarin aja apa yang menurut gue, gue gak suka kayak apaan sih lo, kayak gitu tuh gue keluarin aja. Agak emosian kali ya, maksudnya menanggapi sesuatu tuh kayak gegabah aja gitu loh, sebenernya kan gak boleh kan, harus lebih sabar, tapi tuh gegabah, tapi tuh yang lama-lama gue tuh suka mikir kayak gak boleh gitu, kayak gitu. Jadi lama-lama sadar sendiri, tapi emang pertama kali tuh actnya tuh kayak yang, wah gue harus gini nih, kayak bener-bener gegabah aja gitu ngelakuin sesuatu. Sayangnya sih gue sama sekali gak pernah mikirin kata orang sih, jadi mau orang bilang apa ya emang itu gue, gitu loh. Kecuali memang hal yang bisa gue ubah ya, kayak, karena kalau misalnya dari cara bicara gue, emang gue kayak gini, mau diubah kayak gimana pun juga jatohnya jadinya so baik, gitu loh kalau menurut gue. Senin itu orangnya baik, terus juga personally dia tuh orangnya peduli sih kalau ke gue sebagai teman. Terus dia juga orangnya humoris, jadi gue sama Shanin tuh kayak punya inside jokes-nya, mungkin kalau orang denger mungkin kayak apaan sih, tapi sebenernya tuh lucu banget. Terus juga Shanin tuh orangnya sabar, tapi ke gue gak sabar ya, mungkin ke orang lain sabar kali ya, terutama pacarnya. Terus ini positif-positif dulu ya, terus abisnya kalau yang negatifnya mungkin dia kadang-kadang mudah dibodohi jadi orang. Kayak gimana ya, terkadang dia karena saking gampangnya dibodohi jadi dia percaya aja gitu loh. Jadi itu sih yang perlu dirubah dari dia ya. Terus untuk kualitas terbaik yang dia miliki tuh, dia tuh orangnya care sih kalau ke orang-orang terdekatnya. Gue merasa gue di care-in sih ya, cuman gak 100% dia pernah care, kita juga pernah berantem kok. Tapi dia tuh overall sih sebenernya dia tuh care, terus dia baik lah intinya sebagai teman. Dan yang mungkin yang kualitas terbaiknya itu, ya itu dia mudah kayak positif juga sih, mudah positif dengan orang gitu kali ya. Tapi terutamanya juga bukan ke gue sih, tapi pokoknya intinya gitu deh ya. Momen paling diingat sama dia, apa ya mungkin momen-momen waktu SMA, kita tuh dibilang kembar mulu sama kepala sekolah kita. Kayak gak bisa bedain ya, mau shine-in dia, mana Regita gitu, padahal kayak beda banget gitu kan ya. Tapi kayak itu mungkin, terus sama, jadi tuh kayak dia lagi riburan, tapi dia masih inget teman-temannya gitu loh. Itu juga sih yang kayak, dia itu orangnya bener-bener yang, itu kualitasnya dia yang terbaik juga ya. Kayak dia tuh saat dia senang, dia liburan tuh dia gak mikirin diri dia dulu, tapi dia mikirin orang lain kayak, lo mau apa? Terus kayak gue dikasih kayak ole-oleh sesuai request gue, kalau gak ada, yang lain gak ada gitu loh. Terus abis itu, pesan untuk menjemangatinnya adalah, pokoknya shine-in semangat ya, kamu harus menjadi tetap positif, dan jangan peduli sama omongan-omongan jelek orang. Jadi tuh shine-in pernah kayak di, ya gitu deh, dihujat sama netizen gitu ya. Mungkin dia kadang kayak, aduh gue tuh gak kayak gini sebenernya, tapi gue tuh nyuruh jangan baca, jangan baca, kenal lo gak kayak gitu. Intinya gitu, jangan peduli sama omongan orang, oke? Jadi shine-in tuh orangnya, seperti apa sih? Orangnya asik, loyal banget, kalau udah sayang sama orang, sampai keliatannya tuh kayak terbutai, akan cinta, tapi orangnya kuat banget, walaupun tersakiti. Salud sih. Dia juga suka ngasih opini dan advice ke temen-temennya yang lagi ada masalah, ya pokoknya she's a good friend. Dan kualitas terbaik yang dia miliki, itu dia gampang banget memberi sesuatu ke orang tanpa mengharapkan timbal balik, atas apa yang diberikan, apapun itu. Dan orangnya bener-bener ngatulit sih menurut gue ke semua orang. Terus, momen yang paling diingat ketika bersama dia, tiap hari kita ketemu sih kayak gara-gara sekelas bareng, jadinya yang diingat itu-itu aja paling kayak asik-asikan main bareng, ya sama gak jauh dari gosip, paling kalau udah sama dia. Terus, pesan untuk menyemang hati dia, semakin rajin belajarnya supaya IPK-nya bisa tinggi lagi, dan dikelilingin sama orang yang selalu ada dan support dia untuk fight for everything she wants. Jangan ini itu, anaknya baik, perhatian, super, kocak, ya gitu deh. Walaupun sedikit konsumtif, kalau kualitas terbaiknya yang dia punya itu, dia tuh mudah banget bergaul. Mudah sekali minggal dengan orang, terus kalau dikasih tanggung jawab cukup disiplin lah ya, cukup mandiri. Yang paling diingat sama Tanta adalah momen-momen pada saat bicara mengenai masa depan dengan dia, bagaimana dia nanti pengen jadi apa. Terus bagaimana nanti dia pengen menjadi seorang bisnis woman mungkin ya, dengan bagaimana sekolahnya nanti, terus bagaimana dia ingin mencari pasangan hidup, sampai dengan teknisnya seperti apa, bagaimana dia menikah itu lucu sekali. Bisa ketawa-ketawa cekikikan kita, bagaimana cara dia menyampaikannya. Di momen-momen ngobrol sama dia itu benar-benar bikin apa ya, bikin seru, ketawa, dan memang anaknya lucu banget. Keluarga tuh seneng banget sama dia, kalau ada dia di antara mereka gitu loh, selalu ditanya, mana syanin gitu. Nah kalau pesan-pesannya ya, mungkin untuk masa depan dia nanti belajar untuk tidak terlalu konsumtif, terus ayo dong nabung gitu, terus rajin ibadah, tercapai semua cita-citanya dia yang kepengen jadi pebisnis. Jangan cuma kepengen punya toko doang, ayo dong dream bigger dong gitu. Semoga nanti bisa menjadi seseorang yang sukses, ibu yang baik untuk pasangan hidup dan anak-anaknya. Solehah dan semoga semua cita-citanya tercapai. Ayo rajin belajar, cepat-cepat lulus dong. Semoga nanti bisa jadi apa yang adik pengen gitu aja. Ya. Udah. Iya sedih sih mami, maksudnya. Apalagi dia selalu pesan, berarti aku pesan pertama ya itu nabung, aku gak pernah nabung. Jadi ya, apa yang aku bilang tadi sih overall sih sama. Terus kan itu juga banyak dari teman-teman, ada dua ya. Iya dari teman-teman, terus call dari mama. Sebenernya ini semua sama sama apa yang gue bilang ya, tapi gak tau aja kalau ternyata ada pesan-pesan kayak mama yang kayak bilang kayak, ade, ade nabung dong kayak gitu. Soalnya gue gak pernah tau gitu loh, jadi yang kayak, yaudah deh. Terus ternyata mama tuh mikirin, aku sampai ke masa depan tuh aku gak tau. Gitu. Kenapa nangis? Ya sedih lah, gak tau ada mami ngomong. Sampai jumpa di video selanjutnya.